Jembatan akses antardesa di desa Gemblep, kecamatan Bogalan, Kabupaten Terenggalek rusak dengan panjang sekitar 15 meter. Tingkat kerusakan jembatan tergolong parah, kedaraan baik roda 2 maupun 4 tidak bisa melintasi jembatan tersebut. Yani Istanto, warga sekitar mengungkapkan, pada Senin sore hujan lebat mengguyur Kabupaten Terenggalek. Pada saat jembatan itu ambrol, saat hujan sudah reda, aliran sungai pun tidak sampai meluap. Yang jelas kemarin itu sekitar jam setengah empatan, setengah empat itu hujannya akan beras mulai siang. Cuman waktu ambresnya jembatan ini, yang jelas disini sudah reda, terus banjir pun tidak sampai meluap, hanya setengah. Terus tiba-tiba, ya tidak ada yang tahu sebenarnya, tiba-tiba jembatannya ambres gitu saja. Kabit Pencegahan, Kesiap-siagaan, dan Kedauratan BBD Kabupaten Terenggalek, Agung Widodo menjelaskan, jembatan yang ambrol merupakan akses antardesa. Jembatan itu biasa dimanfaatkan warga sebagai jalan alternatif dari Kabupaten Terenggalek menuju perbatasan turung agung. Pihak BBD akan berkoordinasi dengan Dinas Perjana Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Terenggalek soal penanganan jembatan itu. Jadi kemarin itu memang siang ada hujan, tapi sebenarnya hujan itu hujan lebat tapi lokal. Dan ketika hujan itu selesai, dan ini kan memang ada aliran air, dan itu meluatnya bukan sampai meluat sebenarnya, sampai 3 per 4. Tetapi karena mungkin kondisi jembatan yang bawahnya itu menggerong sehingga ambres, ambres sekitar setengah meter lah untuk jembatannya. Dengan panjang kira-kira tadi sekitar 8 meter. Sementara itu jembatan tersebut sebelumnya sudah pernah diperbaiki pada tahun 2019. Namun perbaikan saat itu tidak menyeluruh. Simon Bagus, Muhammad Hirlambang, JTV Terenggalek